Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Segala puji bagi Allah kita dipertemukan pada hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Senang sekali rasanya, hari ini saya Agung Hardiansyah menyapa anda dalam majelis ilmu kesayangan kita Jalan Da'wah BTV yang disiarkan langsung kali ini dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di CBD Pantai Indah Kapuk 2. Pemirsa tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini adalah tema yang sangat menarik yaitu menjalin silaturahmi secara islami. Dan tema yang menarik kali ini akan kita kaji bersama guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita Alhamdulillah. Ada Ustaz Hilman Fawzi, terima kasih Ustaz sudah berkenan berkabung bersama kami. Yang mana beliau hadir hari ini untuk berbagi ilmunya kepada kita semua. Ada dua majelis talim yang hari sudah hadir, kita sapa bersama-sama. Majelis talim dari Al-Muhajirin, Telaga Muri Cikarang Barat. Kemudian juga ada majelis talim Ar-Rahman dari Serpong Grimpak. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir juga di sini. Tema yang akan kita hadirkan untuk hari ini adalah tema silaturahmi. Pemirsa BTV yang dirahmati oleh Allah SWT, pada hakikatnya kita tahu manusia adalah makhluk sosial yang tentunya saling membutuhkan. Begitu ya antara satu dengan yang lainnya untuk saling menolong, untuk saling membantu, bekerja sama tentunya dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan persaudaraan serta selalu menjaga silaturahmi dengan orang-orang sekeliling kita. Jangan sampai kemudian silaturahmi kita nantinya terputus karena satu dan lain hal yang tentu tidak diinginkan. Karena nantinya kita akan yang merugi. Dan Masya Allah pastinya banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat kalau kita menjaga silaturahmi. Tentunya hal ini juga akan dijelaskan oleh guru kita hari ini mengenai menjalankan silaturahmi secara islami. Langsung saja kalau begitu pemirsa dan hadir yang sudah ada di sini, kita dengarkan sama-sama tausia yang akan disampaikan oleh Ustadz Hilpan Fauzi. Beliau akan menjelaskan lebih lanjut mengenai subtema terlebih dulu. Yang pertama terkait perbedaan silaturahmi dan silaturahim. Serta dalil dan hadis silaturahmi. Ustadz Manggaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan da'wah BTV. Menaih berat, menuju ke jalanan. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil. Alhamdulillahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad SAW wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelum kita mulai ta'lim dan kajian hari ini, alangkah baiknya kita melebutkan hati dengan sama-sama berdoa. Boleh? Yang pertama kita berdoa, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rido dari Allah. Amin. Yang kedua kita berdoa, mudah-mudahan kita semua kelak masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Dan tentunya mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Angkat kedua telapak tangan, ahilman satu kali, jama'ah satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridoka wal jannah wa na'udhubika min sakhatika wa nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridomu dan surga dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman na'udhubika wa rizqan tayiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan setiap amal yang engkau terima. Amin. Ya Rabbal Alami. Jama'ah yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang silaturahmi dalam perspektif Islam. Betul apa betul? Betul. Tadi Kang Agung bertanya, Ustadz, apa bedanya antara silaturahmi dan silaturahim? Kira-kira menurut jama'ah sama atau beda? Yang bilang sama angkat tangan. Yang bilang beda angkat tangan. Ini yang tidak ngacung ada masalah apa bestia? Ditanya A tidak menjawab, ditanya B tidak menjawab. Ustadz Hilman sebenarnya silaturahim dengan silaturahmi itu sama atau beda? Jawabannya sama, itu dua tiga. Sama. Silaturahim, silaturahmi itu berasal dari dua kata. Ada berapa? Dua. Kata yang pertama yaitu silah. Apa? Silah. Dan kata yang kedua rahim atau rahmi. Silah itu artinya menyambungkan, menjalin. Silah artinya apa? Menyambungkan atau menjalin. Rahim itu artinya kasih sayang. Yang identik dengan satu organ yang disimpan dalam diri seorang bernama ibu. Namanya apa? Rahim. Sedarah, sekeluarga. Maka ada ulama yang menyebutkan silaturahim itu Paling tepat digunakan untuk menjalin hubungan, menjalin kebaikan, menjalin kasih sayang Dengan saudara, keluarga yang punya hubungan darah. Itu disebut dengan silaturahim. Adapun silaturahmi, rahmi, kalimatnya sama. Dari fi'ilmadi rahima yarhamu, artinya kasih sayang. Hanya ada sebagian pendapat yang menyebutkan rahmi itu cakupannya lebih luas. Jelas apa jelas? Jadi kalau kita menjalin kebaikan sama sahabat kita Itu namanya silaturahmi Sama tetangga kita namanya silaturahmi Sama orang yang kita kenal di sosmed namanya silaturahmi Tapi secara inti tidak usah dibedakan antara silaturahim dan silaturahmi Karena hakikatnya punya makna yang sama Silah artinya menyambungkan atau menjalin Rahim atau rahmi artinya kasih sayang Betul apa betul? Betul Iya apa iya? Iya Sekarang pertanyaannya A-a-a-a Kalau ada orang baik sama kita Kan harusnya kita juga baik sama dia Betul? Pertanyaannya Apakah itu disebut dengan silaturahim? Sebentar ini kok wajahnya kayak lagi banyak masalah Kok kayak lagi banyak masalah kelihatannya Bunda sayang ayah Orang berbuat baik sama kita Jelas enggak? Jelas Terus kita Terus kita Balas berbuat baik sama dia Itu namanya silaturahmi atau bukan? Kata siapa? Kata saya Ada yang bilang para ulama Kalau kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita Itu bukan hakikat silaturahim Itu namanya Balas berbuat baik Betul apa betul? Betul Orang baik sama kita Orang baik sama kita Kita baik sama dia Biasa enggak? Biasa Wajar enggak? Wajar Harusnya begitu enggak? Iya Iya kan? Iya Hakikat silaturahim atau silaturahmi itu Kita tetap berbuat baik Kepada orang yang tidak baik sama kita Kita tetap menjalin hubungan baik Sama orang yang memutuskannya dengan kita Mudah apa susah? Susah Kenapa susah? Jawabannya Karena pahalanya surga Kalau ringan Pahalanya Kipas angin Kulkas satu pintu Jelas apa jelas? Jelas Orang Berbuat baik sama kita Kita berbuat baik sama dia Biasa tidak? Biasa Maka ulama menyebutkan Itu bukan hakikat silaturahim Tapi silaturahim itu Saat orang tidak baik sama kita Tapi kita masih bisa berbuat baik sama dia Maka apa pahalanya? Surga Bahkan bukan hanya di surga Tapi Allah siapkan pahala ketika di dunia Apa kata Nabi SAW Terjemahkan atau jangan? Kok kayak ngerti gitu loh Kayaknya gini-gini gitu Apa artinya? Ayo sama-sama Barang siapa? Yang ingin Dipanjangkan umurnya Dan dilapangkan rezekinya Maka sambungkanlah Silaturahim Yang disini Mau panjang umur Mau aja mau banget Cius Mi apa? Ustadz nanya lagi Yang disini Mau rizkinya lapang? Mau Mau rizkinya luas? Mau Mau aja mau banget Cius Mi apa? Ayo Angkat tangan Katakan saya Siapa yang mau panjang umur? Yang keras Siapa yang mau panjang umur? Saya Siapa yang mau lapang rezeki? Saya Kata Nabi Maka sambungkan tali silaturahim Tak usah dibedakan antara silaturahim dan silaturahmi Karena dua-duanya punya makna yang sama Menyambung atau menjalin kasih Saya Baik Ternyata maknanya sama silaturahmi dan silaturahim Silah tadi artinya menyambung atau mencahib Rahmi atau rahim adalah kasih sayang Jadi menyambung kasih sayang Kita akan jeda dulu ibu-ibu Pemirsa di rumah kita akan Jeda terlebih dulu Usai jeda kita masih akan kembali Tentunya tetap bersama kami di Jalan Da'wah BTV Pemirsa di Jalan Da'wah BTV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Anda kembali menyaksikan kami bersama saya Agu Hardiansyah di Jalan Da'wah BTV Seperti janji saya di awal segmen tadi Pemirsa kita akan kembali lanjutkan tausiah dengan guru kita Ada Ahilman Fauzi Yang akan melanjutkan tausiahnya Tapi kali ini dengan subtema selanjutnya Yaitu keutamaan silaturahmi dan kebiasaan silaturahmi di Indonesia Ada culture, ada tradisinya ternyata disini ya Mungkin subtema ini sangat cocok begitu ya Sangat melekat di kehidupan kita sehari-hari Karena memang silaturahmi tampaknya sudah menjadi Melekat dengan diri kita gitu ya Daripada penasaran pemirsa kita langsung saja dengarkan tausiah Dari Ahilman Fauzi Silahkan Ahilman Baik terima kasih Kang Agung Jalan Da'wah BTV Semoga kita berjalan menuju ke sana Jamah yang dirahmati Allah Ayah, Bunda Semua di antara kita pasti ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup Betul apa betul? Betul Iya apa iya? Iya Salah satu amalan yang akan mengundang banyak kebaikan dalam hidup kita Adalah silaturahim atau silaturahmi Apa keistimewaan atau apa keutamaan yang Allah siapkan untuk orang yang sering menyambungkan tali silaturahim Setidaknya ada empat, ada berapa? Yang pertama Orang yang selalu menyambungkan silaturahim dijanjikan masuk surga Mau masuk surga? Mau Mau aja mau banget Cius Mi apa? Siapa yang mau masuk surganya? Surga Firdaus Saya Siapa yang mau masuk surganya tanpa hisap? Saya Siapa yang mau masuk surganya? Sekeluarga Saya Terakhir, siapa yang mau masuk surganya? Sekarang Agak khawatir ya Karena mungkin rada belum siap Persiapannya belum banyak Salah satu amalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surga adalah silaturahmi atau silaturahim Nabi SAW bersabda Kata Nabi Afsus salam Wa afqimu ta'am Wasilul arham Wasullu billayli wa nasuniam Kata Nabi Lakukan empat hal Yang pertama Afsus salam Tebarkan salam Yang kedua Wa af'aimu ta'am Berilah makan Sedekah Infak Yang ketiga Wasilul arham Dan sambungkan silaturahim Dan yang keempat Wasullu billayli wa nasuniam Dan solatlah di waktu malam ketika banyak orang tertidur Perhatikan Tadukhulul jannata Bissalam Maka orang itu akan masuk surga dengan selamat Kalau kita ingin masuk surga dengan selamat Salah satu amalannya adalah sambungkan silaturahim Sambungkan silaturahim Karena itu yang akan kita dapatkan ketika kita menjadi pribadi yang sering menyambungkan silaturahim Yang pertama dijanjikan masuk surga Yang kedua Orang yang menyambungkan tali silaturahim itu dipanjangkan umurnya Kira-kira umur kita mau pendek mau panjang Ibu sayang Ayah sayang Jamaah Ada dua istilah Yang sering kali kita anggap sama padahal maknanya beda Apa itu A'ah? Satu ada yang disebut dengan usia Apa? Usia Yang kedua ada yang disebut dengan umur Apa? Umur Kira-kira usia dengan umur sama atau beda? Dari awal saya sudah bilang tadi di awal tuh Dua kata ini sering dianggap sama padahal Saya nanya usia sama umur sama atau beda? Mending kelihatan banget banyak cicilannya teh Jadi ini teh gak fokus gitu Dimana bedanya? Biar enak jawabannya disitu Sama atau beda? Dimana bedanya? Kalau usia hitungan angka Hitungan apa? Lahir kapan? Sekarang kita ada dimana? Dan seperti apa? Itu usia Contoh Kang Agung lahir tahun berapa? 89 Sekarang tahun 2024 Berarti Kang Agung usianya berapa? 35 Betul gak? A'ah lahir tahun berapa? A'ah lahir tahun 90 Kok kayak gak percaya gitu sih? Haa? Haa? A'ah lahir tahun 90 Berarti A'ah sekarang usianya berapa? 34 Itu namanya apa? Usia Hitungan angka Tapi ada yang disebut dengan umur Dengan apa? Umur Itu artinya Hitungan keberkahan dan kebermanfaatan Ada orang yang usianya pendek Tapi umurnya panjang Ada tidak? Ada Contoh Guru-guru kita Ada guru kita yang mohon maaf Mohon izin Wafat di usia 40 tahun Ada tidak? Pertanyaannya Usianya memang pendek Tapi umurnya panjang atau tidak? Kenapa? Karena ilmu yang beliau berikan selama ini kepada kita Masih hidup sampai hari ini Betul? Betul Maka usia Hitungan angka Tapi umur Itu hitungan keberkahan Dalam hadis ini Orang yang menjalin silaturahmi Bukan hanya dipandangkan usianya Tapi lebih dari itu Dipanjangkan apa? Umurnya Bahkan orang baik itu Beliau sudah tidak ada Tapi kita masih mengenang kebaikannya Betul? Ada orang baik Meninggal Keingat gak sama kita? Si Fulan dulu ya Masih hidup Baik Luar biasa Ahli masjid pak Ada bapak-bapak Ahli masjid Ketika beliau wafat Masjidnya kosong Karena beliau wafat Pertanyaannya Kebaikannya masih ada tidak? Diingat Masih ingat dulu Di sof itu Di baris itu Ada si bapak Fulan yang sering ke masjid Sekarang mah gak ada Tapi kebaikannya Masih diingat Betul? Tapi mohon maaf Orang yang jarang silaturahmi Masih hidup pun Orang maunya segera mati Betul gak? Kapan orang itu mati? Betul apa betul? Iya apa iya? Maka wajar Orang yang rajin silaturahim Dipanjangkan umurnya Bukan hanya di dunia Bahkan ketika sudah wafat pun Orang mengenang kebaikannya Betul? Yang ketiga Orang yang rajin silaturahim Dilapangkan rezekinya Kenapa Ustaz? Iya Karena orang ini orang baik Banyak orang yang mendoakan kebaikannya Betul? Betul Dan ingat Jangan membatasi rezeki itu Dengan urusan materi Jangan Sehat Rezeki bukan? Rezeki Punya anak yang soleh Rezeki bukan? Rezeki Punya tetangga yang baik Rezeki atau bukan? Rezeki Punya urusan yang lancar Rezeki atau bukan? Rezeki Ibu dagang Rajin menyambung silaturahim Sama pelanggannya Pertanyaan A Pelanggannya datang lagi tidak? Datang Pengen beli lagi gak? Iya Pengen Karena orang ini rajin Menyambungkan tali silaturahim Rahim beda Kalau ibu jarang menyambungkan tali silaturahim Mohon maaf Ibu dagang Gak menyambungkan sama orang yang beli Mohon maaf Barangkali orang yang beli gak akan datang lagi Lupa dengan kita Betul? Makanya penting Menyambungkan tali silaturahim Karena orang yang menyambungkan tali silaturahim Dilapangkan rezekinya Dan yang keempat Orang yang menyambungkan tali silaturahim Ditenangkan hati Ibu punya musuh Gelisah gak? Ibu benci sama orang Capek gak? Ibu dengki sama orang Kesel sama orang Gak bisa maafin orang itu Kebawah mimpi Enggak Ngasih hadiah Seneng gak? Seneng Makanya orang yang menyambungkan tali silaturahim Ditenangkan hatinya Kenapa? Karena semua orang yang dia temui adalah kebaikan dalam hidupnya Makanya mohon maaf Orang yang di hatinya penuh kebencian Hanya akan mengantarkan kesulitan Catat itu Status hari ini itu Orang yang di hatinya penuh kebencian Hanya akan mendatangkan kesulitan dan kesempitan Kata Nabi Irhamu manfil aruti Irhamukum manfil sama Cintailah yang ada di bumi Maka yang di langit akan mencintaimu Maka bunda Ayah Empat keistimewaan Orang yang Menyambungkan tali silaturahim Yuk ulangi Satu apa? Dijanjikan masuk surga Dua Dipanjangkan umurnya Tiga Dilapangkan rezekinya Empat Ditenangkan hatinya Mudah-mudahan kita bisa menjaga silaturahim Amin Ya Allah Udah tenang ibu-ibu Bapak-bapak hatinya Berarti silaturahminya terjaga Tapi bicara tradisi silaturahmi Tadi Ustadz juga sempat menyinggung Ya Ahilman ya Tadi ada berkunjung ke rumah Bawa makanan Ada adabnya gak sih? Ada adabnya gak sih? Adabnya? Ada adab untuk berkunjung atau bersilaturahmi Misalnya datang di waktu jam berapa Itu nanti ada bab yang kita harus bahas kembali sebenarnya Tapi yang jelas Orang yang bertamu Ada adabnya Orang yang menjadi tuan rumah pun ada adabnya Betul? Misal Orang yang bertamu Harus memastikan Bahwa orang yang akan kita datangi itu Mereka memang mau kita datangi Dalam keadaan lapang Waktunya tersedia Jangan datang jam satu malam Apalagi pake baju putih Tiba-tiba ngetuk pintu Apalagi nonggo di jendela Itu mah nanti disangka siapa? Jadi waktunya harus dilihat Betul? Datangnya harus dilihat Termasuk yang kita bawa pun Bukan masalah Tapi yang kita bawa adalah kebaikan dan kebahagiaan Betul? Karena ada orang yang datang ke rumah kita Melacurat masalah Ada tidak? Ada Kitanya yang pusing sendiri kan? Jadi bertamu harus membawa kebaikan dan kebahagiaan Insya Allah Baik Kalau gitu kita buka Ahilman pertanyaan Ini tampaknya udah pada penasaran disini Ada yang pengen tanya langsung sama Ahilman Siapa yang mau nanya sama Ahilman disini? Rahami ilmu bertanya Ini kompak semuanya Silahkan Saya mau dari yang paling ujung dulu Kalau gitu ya Mungkin Bapak yang di sebelah sana Silahkan Bapak disebutkan namanya Dan dari majelis taliban apa? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Syukri Dari Majelis Talim Al-Muhajirin Telaga Murni Cikarang Barat Ustaz Saya mau bertanya Sekarang kan di media sosial ada istilah Kalau ingin silaturahmi tak terputus Pinjamkan dulu seratus Pinjam dulu seratus Ini bagaimana Ustaz? Itu saja mungkin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ustaz mau langsung jawab Ahilman nanti dulu ya Ada yang lain dulu tadi Yang sebelah ini kali ya Boleh silahkan Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Tahirin Dari Jamaah Masjid Al-Muhajirin Telaga Murni Cikarang Barat Ustaz Mau nanya Ustaz Kalau orang sudah Memutuskan silaturahim dengan kita Kita sudah berusaha Tapi tetap aja kekeh Apakah itu Kita Berdampak Kena dosanya juga Sekian Terima kasih Ustaz Baik Terima kasih Nah itu tadi Dua pertanyaan tadi Ustaz Bangga Silahkan langsung jawab Bagus-bagus pertanyaannya ya Masya Allah Yang pertama A-A Di sosmed Lagi tren Agar silaturahmi Tidak terputus Pinjem dulu Seratus Justru biasanya Gara-gara Pinjem dulu Seratus Silaturahmi Jadi Betul Betul tidak Betul Berarti A-A Sebenarnya Kalau dilihat Itu kurang pas Kalimatnya Tidak harus Nunggu Pinjem dulu Seratus Ya Untuk menyambungkan Silaturahmi Karena mohon maaf Biasanya Di antara faktor Yang menghambat Silaturahmi itu Karena uang Karena ada urusan Mu'amalah Yang tidak selesai Betul Betul Maka nasihatnya Bunda sayang Ayah sayang Hati-hati ya Dengan urusan Mu'amalah Dengan orang lain Jangan Sampai Gara-gara Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga Jangan Gara-gara Hutang Seratus Membuat Silaturahmi Terputus Ini bukan Fitnah Tapi fakta Adik kakak Bisa bertengkar Gara-gara apa Seratus Artinya Gara-gara Uang Betul gak Maka hati-hati Ketika kita Bermu'amalah Kalau kita punya Hutang Apa Bayar Kenapa tertekan Gini wajahnya Kalau kita punya hutang Diapain Bayar Jangan sampai Begini ya Waktu pas Ngutangnya Kelihatan Butuh Banget Ari pas Ditagih Lebih galak Daripada Yang ditagih Ini masalah Betul tidak Harus ingat Ketika berhutang Memang kelihatan Butuh Ketika bayar Pun harus sesuai Dengan akad Yang dihadirkan Dan ini Menjadi catatan Untuk kita Jangan sampai Silaturahmi Terputus Gara-gara Tidak bayar Hutang Seratus Jangan sampai Silaturahmi Terputus Gara-gara Kita tidak Menjamin uang Seratus Karena silaturahmi Bukan diukur Dari Seratus Silaturahmi Tidak terikat Dengan transaksi Betul Silaturahmi Itu Dihadirkan Karena kelembutan hati Itu jawaban Dari ayah Yang pertama Yang kedua Boleh? Boleh silahkan Tadi pertanyaannya Kita udah silaturahmi Tapi orang itu Masih Belum ngebuka Hati Untuk silaturahmi Kira-kira Begitu ya Betul gak? Ada gak yang begitu? Ada Disini ada orang ya? Yang mana orang? Ibu sayang Ayah sayang Ayo Ahilman mau tanya Silaturahmi Itu perintah siapa? Memaafkan Perintah siapa? Berbuat baik Perintah siapa? Allah Maka catat baik-baik Kita Memaafkan orang Bukan semata-mata Karena kita ingin memaafkan Tapi lebih dari itu Karena ini perintah siapa? Allah Bapak Bapak menjalin silaturahmi Bukan semata-mata maunya kita Tapi ini perintah siapa? Allah Maka Tidak ada urusan Kalau kita udah berbuat baik Tapi orang masih belum membuka kebaikan itu Tidak ada urusan Karena urusan kita dengan siapa? Allah Artinya apa? Jangan putus asa Jangan putus semangat Tetap terus berbuat baik Walaupun kadang kebaikan kita Tidak dihargai sama orang lain Betul? Betul Kan bunda sering ngerasa begitu A-A Percuma A-A Percuma A-A bilang kita harus maafin Percuma A-A Dia tuh gak berubah-berubah A-A Sakitnya tuh masih ada A-A Dimana sakitnya? Di sini Di sini kan? Nah Ibu kalau mencari alasan Dan alasannya melibatkan hati Pasti gak akan ketemu kan? Betul gak? Betul Mulai hari ini Berbuat baik Bukan karena manusia Tapi berbuat baik harus karena Allah Berbuat baik bukan agar manusia jadi baik ke kita Tapi berbuat baik agar Allah yang maha baik Tambah baik kepada kita Ayo Ahilman sekali Bunda sekali Berbuat baik Bukan Agar Manusia Jadi baik ke kita Tapi Berbuat baik Agar Allah Yang maha baik Tambah baik Kepada kita Kepada kita Status hari apa? Hari selesai Hari selesai Itu nanti ya Mudah-mudahan bermanfaat Begitu kan Baik Tepuk tangan dulu buat Ahilman Kalau begitu Ahilman Kita tau kan Tadi sempet disingungja sedikit Kalau ternyata Lama gak ketemu Sekalinya ketemu Untuk ada perlunya aja Gitu ya Atau mungkin mau curhat aja ketemu Lebih parah lagi Kalau ketemu Silaturahmi Taunya gue usipin orang Nah gimana nih kalau gini Suka ada gitu gak? Ada orang di jawabannya Kita bahas soal itu nanti Usaha jeda ya Kita jeda dulu Pemirsa Usaha jeda kita masih akan Kembali dengan Diskusi Tausia Langsung dari Ustadz Hilman Fawji Tetaplah bersama kami Di Jalan Dawah BTV Terima kasih Anda masih bersama kami di Jalan Dawah BTV Masih bersama saya Agu Hariansyah Pemirsa dan tentunya kita masih akan kembali lanjutkan Tausia bersama guru kita bersama tadi Ustadz Hilman Fawzi Yang masih akan kita gali bersama-sama topiknya kali ini tentang silaturahmi Tetapi tadi sempet disingung Ahilman bahwa kadang silaturahmi itu dibumbui dengan gosip gitu ya Nah itu gimana dari kajian Ustadz Iya Kita harus hati-hati Dari sikap-sikap Yang bisa merusak nilai silaturahmi Ada Satu Jangan dirusak silaturahmi itu Dengan Perasangka buruk Kepada orang lain Saya mau berangkat ke tempat saudara Tapi kayaknya dia mah agak sombong memang ya Suka gak pernah buka pintu kalau saya datang itu Kuenya itu diumpetin terus Padahal saya itu tahu dia punya kue Mohon maaf Itu namanya perasangka apa? Buruk Belum silaturahmi saja sudah rusak pahalanya dengan perasangka buruk Hati-hati Kita tidak boleh punya perasangka buruk kepada orang lain Betul? Yang nanti perasangka buruk itu jadi zon Jadi apa? Zon Zon itu sebagiannya adalah dosa Yang akan mendatangkan kebencian Biasanya kalau udah ada sangka buruk Pasti ada apa? Benci Aku mah Gak mau silaturahmi itu Apa? Apa coba? Contoh ini contoh Ada undangan reuni misalnya Betul? Besti kamu datang gak reuni nanti? Jawab Saya emang males reuni teh Kenapa? Cuma dijadikan ajang pamer doang Ada yang begitu apa enggak? Ada enggak? Reuni itu hanya dijadikan ajang flexing Betul? Ada teman kita itu Kalau pakai perhiasan Cincinnya penuh Ibu-ibu langsung periksa itu Gelangnya penuh Pernah kejadian Pas manggil saya itu beda manggilnya Beda dadah-dadahnya Kan saya bingung ustad Saya gak pakai cincin Saya pakai gak pakai gelang Terus ibu pakai apa? Pakai kalung Gimana balasnya? Ada apa ibu? Mohon maaf Awalnya perasaan kaburuk Betul? Kemudian benci Betul? Itu yang merusak silaturahmi Dan yang mohon maaf Yang ketiga Kadang silaturahmi itu hancur pahalanya Karena saat silaturahmi Giba Gosi Betul enggak? Ngomongin siapa? Ngomongin yang gak datang biasanya Mana ya si ibu ini teko gak datang Betul enggak? Yang lebih parah Ngomongin yang datang juga Kita te lagi silaturahmi Tapi ngomongin yang datang juga Contoh Ibu-ibu lagi kumpul Sama temen-temennya Kan biasanya mohon maaf ya Suka genggengan Ada circle-nya Jadi kayak ada besti masing-masing kan Terus ibu bilang gini sama temennya te lagi kumpul Besti-besti Apa? Lihat Baris 2 jarum jam 3 Baris 2 jarum jam 3 Temennya nanya Emang kenapa? Lihat atuh kerudungnya Emang kenapa kerudungnya itu? Dikomentarin Lihat Kerudungnya kembang-kembang Tahu gak itu teh apa? Apa itu teh? Itu teh taplak meja Itu lagi silaturahmi Tapi ngomongin orang Yang begitu ada atau tidak? Ayo pertanyaan Ada gak orang yang niat silaturahmi Tapi dirusak dengan gibah? Ada? Dirusak dengan gosip Ada? Disini ada orangnya Mohon maaf Ayo jawab Prasangka buruk sama orang Dosa atau tidak? Benci sama orang Dosa atau tidak? Membicarakan aib orang Benci tidak? Dosa tidak? Orang yang suka Membicarakan aib orang lain Namanya Gibah Dosaknya Seperti memakan Bangkai saudaranya sendiri Na'uzubillahimin Maka hati-hati Bunda sayang Ayah sayang Jangan sampai Silaturahim Yang niatnya baik Dirusak Karena perbuatan yang tidak Termasuk Ibu sayang Ayah sayang Silaturahim Juga kadang-kadang Kita suka Mohon maaf ya Fokus sama yang jauh Tapi lupa sama yang dekat Betul? Ada istilah Pengen berkunjung Kan gitu ya Hati-hati Yang dekat Yang sedara Yang sekeluarga Dengan kita Jangan sampai dilupakan Mohon maaf ya Ada diantara Kisah Seseorang yang Tidak lagi menjalin Silaturahmi Sama orang tua Ada tidak? Ada 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 kisah Ada adik kakak Tidak mau menjalin Silaturahmi Ada tidak? Ada Padahal mohon maaf Tidak akan ada Mantan orang tua Tidak akan ada Mantan adik Mantan kakak Itu adalah Keluarga Yang Allah titipkan Untuk kita Maka saya berpesan Pemirsa BTV Yang dicintai Allah Yang seringkali miris Adalah Mohon maaf ya Jika sesama saudara Jadi bertengkar Jadi berantem Ketika orang tua Sudah meninggal Dan biasanya Yang membuat mereka Bertengkar Berantem Gara-gara apa? Warisan Gara-gara harta Sampai sering Keluar kalimat Saya memulai hari ini Tidak mau kenal lagi Sama kamu Gitu kan Mulai hari ini Jangan anggap saya adik Pernah gak denger yang begitu? Mulai hari ini Jangan anggap saya lagi kakak Bahkan mohon maaf Sama orang tua Mulai hari ini Jangan anggap saya lagi anak Kata orang tuanya Terus kamu anak siapa? Tiba-tiba lahir kan? Ayolah Belajar Memaafkan Mendoakan Mengikhlaskan Ada berapa? Tiga Belajar apa? Memaafkan Mendoakan Mengikhlaskan Maka Jika ada orang yang menyakitimu Tiga sikapnya Satu Maafkan Dua Doakan Tiga Ikhlaskan Itulah amalan Yang akan menguatkan Silaturahim kita Baik Terima kasih Ah Hilman Saya yakin sekali tadi Banyak yang Iya kan Berarti banyak yang relate ya Ada yang ketemu Ngomongin orang Iya Tadi Ada yang ketemu Gosip gitu Iya lagi tadi Mudah-mudahan Setelah Tauusia ini Itu tidak terjadi lagi Gitu ya Nah kita akan berikan kesempatan Untuk beberapa Penanya Dalam kesempatan Segment terakhir kali ini Langsung saja Kalau gitu kita berikan kesempatan Siapa yang mau nanya Lebih dulu tadi ya Saya Saya Silahkan Ibu mau enggak Berdiri Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Suryani Dari Majisla Limu Hajirin Telagamuni Cikarang Barat Saya mau bertanya Bagaimana hukumnya memutuskan silaturahmi Debi menjaga hati Agar tidak sakit hati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kadang-kadang terus berhubungan juga tetap Apa namanya sakit hati gitu ya Jadi gimana caranya untuk tetap baik-baik aja gitu Oke Saya mau geser ke pertanyaan berikutnya Tadi ada di sebelah sini ya Siapa duluan Mangga Ibu silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ratna Yuniarti Dari Majelis Ta'lim Masjid Al-Muhajirin Telaga Murni Cikarang Barat Saya mau bertanya Ustaz Bagaimana Bagaimana Biar saya tidak minder Di saat kita bersilaturahmi Karena di lingkungan saya itu Bila bersilaturahmi itu Suka pada pamer harta Terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini relate dengan ceritanya Ahilman tadi berarti ya Berarti ibu ya yang tadi itu Di lingkungan ibu Yang jadi korbannya apa yang Di lingkungan ibu Yang pertama dulu barangkali Ahilman Gimana hukumnya memutus silaturahmi Demi menjaga hati gitu Baik Bunda sayang Ayah sayang Jemaah semua yang dirahmati Allah Boleh gak Bisa memaafkan Tapi belum bisa melupakan Yang jauh boleh Angkat tangan Yang jawab Tidak boleh Angkat tangan Ini yang tidak menjawab Ada masalah apa Besti Susah move on ini tandanya Ustaz silahkan Jawabannya Boleh Jawabannya apa Boleh Kenapa Karena memaafkan Dengan melupakan itu beda Sama atau beda Memaafkan itu Membersihkan hatimu Agar tidak membenci Kepada orang yang menyakitimu Sedangkan melupakan Membersihkan pikiranmu Agar tidak ingat Kepada yang menyakitimu Sama atau beda Beda Memaafkan letaknya di hati Melupakan letaknya di pikiran Memaafkan bisa diusahakan Tapi melupakan sulit Dilakukan Bahkan yang terjadi Semakin kita berusaha Melupakan Malah makin Ingat Betul? Apalagi perempuan Ada penyelitian Katanya Perempuan itu Ahli sejarah Yang paling hebat Betul? Suami kita Punya salah Sepuluh tahun yang lalu Terus tahun ini Bikin salah lagi Yang dibahas Kesalahan tahun ini Atau kesalahan Sepuluh tahun yang lalu Bapak emah Memang gak ada perubahan Dari sepuluh tahun lalu Ya Allah Kata bapaknya Kita udah lupa Maka ada istilah Bapak hati-hati Amat perempuan Perempuan itu Hatinya Seperti cermin Cermin itu Kalau sudah pecah Engkau bisa merangkai Kembali pecahan cerminnya Tapi pantulan cahayanya Tidak akan sama Seperti sedia kalah Itulah hati perempuan Kalau sudah tersakiti Mudah memaafkan Tak mudah melupakan Maka Kembali pertanyaan Ustadz boleh gak Kita menjaga hati Gak kontek lagi Amat dia Gak komunikasi lagi Blok sosial media dia Boleh? Boleh Bukan memutuskan Silaturahmi Itu Mengobati hati Agar tidak terluka Yang kedua kali Tapi ingat Memaafkan lebih baik Daripada kita Memendam benci Terus menerus Tapi Orang itu Tenggak tahu diri Bikin salah Saya maafin Bikin salah lagi Saya maafin Saya maafin Bikin Terus Saya itu Gak bisa Bertahan terluka Begini terus Maka Ada waktu Untuk kemudian Ibu Coba untuk berpikir Lebih ulang Bahwa Barangkali Aku harus jaga jarak Sama dia Kalau kata anak Jaksel Ada yang namanya Toksik Toksik itu Sesuatu yang Nyakitin kita Yang bikin kita Enggak bahagia Yang bikin kita Sakit Gitu kan Maka gimana caranya Ustadz? Lepaskan Tinggalkan Besti itu Besti itu Bukan tentang Seberapa banyak Temanmu Tapi besti itu Tentang seberapa Baik temanmu Kadang izin Biasanya ya Bunda sayang Biasanya Makin usia bertambah Teman kita Makin dikit Ngaji Ngaji Sama ce Ida Ke pasar Sama ce Ida Arisan Sama ce Ida Taklim Sama ce Ida Ngagosip Sama ce Maka bunda Boleh menjaga hati Tapi bukan membenci Hanya untuk mengobati hati Agar tidak tersakiti Yang kedua kali Jelas? Pertanyaan ibu Gimana kalau ketika Silaturahmi Banyak orang yang pamer Ibu Belajar untuk Perasaan kebaik Sama orang itu Jangan sampai begini Orang pamer Ibu ikut pamer Emangnya dia doang Emangnya dia doang Dia pamer Yaudah Ibu doain Mudah-mudahan ya Rizky diate Nular sama saya Pamer itu Tidak lantas Membuat kita mulia Betul? Justru pamer itu Malah membuat kita Hina dihadapan Allah Dikayakan Belum tentu dimuliakan Dimiskinkan Belum tentu dihinakan Betul? Betul Kalau ada orang yang pamer Liatin saja Doakan saja Mudah-mudahan Hati dia lembut Dan mudah-mudahan Rizky dia pun Nular sama kita Insya Allah Begitu Kang Agung Ya Baik bunda Ayah Sebelum kita akhiri semua ini Kita berdoa kepada Allah Mau? Mau Kita bermuasabah sama Allah Mudah-mudahan Kebersamaan kita Diritui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Angkat kedua telapak tangan Tundukkan kepala kita Tutup kedua mata kita Silahkan aminkan dalam hati masing-masing Semoga doa yang kita panjatkan hari ini Dikabulkan oleh Allah Auzubillahimmanasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Ya Allah ya rahman ya rahim Duhai Allah yang maha pengasih Lagi maha penyayang Ya Allah Sayangilah kami semua Cintailah kami semua Rahmatilah kebersamaan kami Riduilah Ta'lim kami Dan berkailah setiap ilmu yang kami dapatkan dari acara ini Ya Allah Maafkan kami Jika dosa kami Begitu banyak kepadamu Ya Allah Ampuni kesalahan kami Jika selama ini Kesalahan kami Begitu banyak kepada orang lain Ya Allah Maafkan hati kami Jika ada benci Maafkan hati kami Jika ada iri dengki Maafkan lisan kami Jika ada gibah Fitnah Sumpah serapa Yang sering kami hadirkan selama hidup ini Ya Allah Berikan kami kesempatan bertawabat sebelum kami wafat Perbaikilah hidup kami Sebelum kami kembali kepadamu Allah Lembutkan hati kami Tenangkan jiwa kami Tanamkan di hati kami Hati yang pandai memaafkan Tanamkan di hati kami Hati yang pandai mendoakan Tanamkan di hati kami Hati Yang mau menjalin silaturahmi Ya Allah Ya Allah Maafkan kami Jika masih merawat benci Sampai hari ini Berikan kami Kekuatan Ya Allah Untuk melembutkan hati Memaafkan kesalahan dalam hidup kami Allah Dengan orang tua kami Dengan orang tua kami Dengan keluarga kami Saudara kami Sahabat kami Ya Allah Jadikan kami hambamu yang pandai menjalin silaturahmi Ya Allah Rabbana Dholamna anfusana Wa illam tagfirlana Wa tarhamna lanakun Annaminal khusirin Ya Allah Seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia Seperti ini nanti Engkau kumpulkan lagi Kami di surga Amin ya Rabbul Alamin Silahkan bersalaman Berpelukan Kiri dan kanannya Mohon maaf Lahir dan batin Masya Allah Terima kasih sekali Ahilman Sudah berikan insightnya Untuk memperpanjang silaturahmi Kita mudah-mudahan pulang dari sini Ibu-ibu Bapak-bapak Membawa bekal Ilmu yang bermanfaat Tadi silaturahmi Juga Jangan dibumbui dengan hal-hal yang tidak berfayadah Seperti tadi Dengan gosip Termasuk tadi juga Jangan sampai minder Ketika bertemu Dengan memperpanjang silaturahmi Begitu ya Akhirnya kita sudah sampai Bapak-Ibu di penghujung acara kita hari ini Terima kasih Sekali lagi Ahilman Terima kasih Majelis Talim Dari Majelis Talim Al-Muhajirin Dan Majelis Talim Ar-Rahman Sudah berkenan di sini Dan untuk pemerintah setiap BTV Jangan lupa untuk follow akun media sosial BTV Baik itu dari Instagram X Youtube Dan akun media sosial lainnya Akhir kata Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas Saya Agung Hardiansyah Pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi Di Jalan Da'wah BTV Jangan lupa untuk terima kasih Terima kasih.